Baik kemudian Pertanyaan selanjutnya Buya datang dari hamba Allah dari Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Buya mau bertanya Bagaimana cara orang murtad kembali lagi masuk ke Islam Dan apakah solatnya saat murtad perlu dikodoh Buya Dan yang mana yang didahulukan Kodoh solatnya atau syahadatnya dulu Buya Terima kasih atas sebabannya Buya Semoga Allah menjaga iman kita Jangan main-main urusan agama Murtad Murtadnya Biarpun ada harapan kembali Tidak bisa begitu Saya murtad dulu deh sehari Besok mau kembali Iya pas murtad mati selamanya nanti Di neraka Maka tidak boleh main-main pemurtadan Tapi kami sampaikan kepada siapapun Yang telah terlanjur keluar dari iman Allah Maha Kasih Segera kembalilah kepada Allah Bertobat Cara tobatnya adalah Segera ikrar kalimat syahadat Dua kalimat syahadat Ucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kemudian setelah itu Mengkodoh kewajiban-kewajiban Yang kita tinggalkan semasa murtad Termasuk solat Wajib dikodoh Kalau bertanya mana lebih dulu Lebih dulu adalah Ya syahadat dulu dong Jangan solat dulu Kalau solat belum syahadat Bagaimana solatnya tidak diterima Bersyahadat dulu Baru kemudian setelah itu Melakukan solat Semoga jika ada diantara Yang mendengar suara ini adalah Yang punya Atau mungkin lagi Diuci oleh Allah Dengan keimanan Yang kropos Atau bahkan keluar dari iman Ayo kembali Kepada Allah Tuhan Allah Maha pengampun Maha pengasih Dan berjanji Sudah akan Mengampuni yang kembali Kepadanya Tapi kalau orang mati Dalam keadaan Menyukutukan Allah Atau murtad Tidak beriman kepada Allah Maka Tidak ada harapan Untuk dimaafkan Maka kembalilah segera Yang pernah murtad 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 Kembalilah kepada Allah Bersyahadat Lah segera Jangan-jangan setelah syahadat Dijabut nyawa anda Kalau anda telat sedikit Akan selamanya di neraka Wallahu'a'lam Baik Alhamdulillah telah bergabung Setelah perlepon Kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Salah itu Dari dulu Pak Allah Masulillah Dengan Bapak siapa Dari mana Dengan rohani Dari Bumi Ayu Bumi Ayu Silahkan Misalnya Sampai bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Begini Buya Saya kan Laki-laki Yang sudah menikah Cuman saya itu kan Belum tahu Ilmu haid Setiap kali saya Mendengar Apa yang Buya paparkan Itu saya sampai saat ini Tidak Muteng Maksudnya Tidak Apakah sebagai lelaki itu Saya berdosa Buya Baik Itu saja Buya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Anda menikah Anda berdosa Kalau Anda Tidak mengerti ilmu haid Tentang ilmu haid Jika istri Anda tidak tahu Harus itu Anda keluarkan biaya Untuk Belajar ilmu haid Sebab Kalau dia tidak Ngerti ilmu haid Dia akan melakukan Solat di waktu Tidak boleh solat Atau bahkan Tidak solat di waktu Harus solat Ini bahaya sekali Maka Anda Dosa Kalau Anda Membiarkan istri Anda Tetap dengan kebodohannya Maka Anda harus berusaha Untuk mengajak istri Bergabung dengan Satu tempat ilmu Sifatnya seminggu sekali Atau Beberapa waktu Intinya harus Tidak boleh Anda Biarkan begitu saja Dan ini berlaku Kepada semua suami Wahai para suami Yang punya kewajiban Di dalam rumahnya Istrinya Anak perempuannya Ketailah Jika ada salah satu Dari mereka Tidak mengerti Tentang ilmu haid Maka yang dosa adalah Suaminya Atau sang bapak Di hadapan Allah besar Karena apa? Ini urusannya Dengan keabsahan Di dalam melakukan Ibadah Ada pun caranya Anda bisa undang guru Tentunya guru yang mengajarnya Anda harus guru wanita Jika itu harus Masuk rumah Anda Jika ada guru laki-laki Maka Anda ikut bersamanya Belajar Jarpun Anda tidak Mudeng Wallahuaklam Bissawab Baik kemudian Pertanyaan selanjutnya Buya Dari hamba Orang dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya Ardian dari Bekasi Mempertanya Apakah diperbolehkan Belajar bisnis Dari orang yang non muslim Buya Terima kasih Baik Nabi tidak melarang Kita mengambil ilmu Dari orang non muslim Bahkan hubungan baik Tetap terjalin Apalagi yang ada manfaatnya Di dua belah pihak Atau yang lainnya Nabi pernah menyewa Seorang penerjemah Untuk menerjemahkan Masalah bahasa Yang tidak ada hubungannya Dengan agama Jika Anda belajar ilmu Jika Anda belajar ilmu bisnis Dengan orang non muslim Maka itu sah-sah Misalnya belajar ilmu Bertani Belajar ilmu Berbisnis Boleh-boleh saja Tentunya bisnisnya Harus berbisnis yang halal Masalah jual beli Cara dagang Yang benar Begitu Tapi Harus Anda Anda ukur Anda ngukurnya adalah Agama Anda Agama kita Kalau itu larang Ya jangan dimasuki Sebab Orang non muslim Itu kan tidak mengerti Mana yang haram Riba Tidak ada Dan sebagainya Maka Anda harus waspada Anda belajar caranya Tapi penerapannya nanti Adalah Harus Anda pilih Dan pilih Mana yang haram Dan mana yang halal Intinya belajar Adalah boleh-boleh saja Belajar Ilmu dunia belajar Yang perlu diwaspadai Adalah belajar ilmu agama Belajar Belajar ilmu agama Dari orang yang tidak beriman Dengan agama Kita ini namanya Aneh Kalau belajar ilmu dunia Boleh Belajar ilmu perperangan Belajar ilmu ini Kepada orang yang tidak beriman Sah-sah saja Boleh-boleh saja Tentunya diantaranya Adalah Bukan dia Adalah orang yang punya Maksud untuk Menjurumuskan Kalau menjurumuskan Anda akan dibohongi Tapi itu jarang Rata-rata Kita adalah biasa Interaksi baik dengan kawan Mungkin kita Punya kawan seorang Nasroni Kan hubungan baik Kita bertetangga Bersahabat Teman sekolah Saling mengajari Untuk berbisnis Sah-sah saja Sah-sah saja Dan boleh-boleh saja Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton